Hai teman-teman semuanya Kembali lagi di channel aku Bida Wendira Apa kabar kalian? Sudah cukup lama nih aku gak muncul-muncul Di Youtube Karena kemarin sempat ada waktu Rehat satu minggu Kita ada di Raya Keagamaan Terus kalian jalan-jalan sama keluarga Jadi ya kepotong sebentar Gitu Cuman seneng banget karena kali ini Aku sudah Punya kesempatan lagi untuk Bareng-bareng Sharing sama teman-teman Tentang dunia Beauty, dunia bentuk Dunia lifestyle dan lain Sebagainya Sampai melibat kan ngomong Oke kali ini sesuai dengan judulnya Aku mau ngeliatin Ke kalian soal Empty Howl Yang aku berhasil Habiskan beberapa bulan terakhir Dan ini sudah Lumayan banyak Bagi aku sih ini lumayan banyak Gak tau bagi teman-teman ya Sebelum aku Hempaskan barang-barang ini Aku pengen share ke teman-teman Soal Empty Howl ini Ini gak menurut Soal Apa namanya Beauty saja Ada make up Make up Tapi juga Ada Skincare-nya Atau body care-nya juga ada Tunggu sebentar Aku mau ambil Salah satu Barang lagi yang belum aku Masukin disini Yang cukup adalah Salah satu Empty Howl Oke Aku mulai aja ya Langsung ya Soal Empty Howl Atau produk-produk yang sudah habis Berhasil aku habiskan di beberapa bulan terakhir ini Oke kita mulai Yang pertama Ini yang berhubungan dengan Skincare Yaitu Ampeka Dusya pun masih aku simpen Karena aku selalu Nyimpen di box Box Skincare itu Kalau bisa barengan sama Dusya Lebih baik gitu Yang pertama adalah Madagascar Centella Asiatica Ini dari Skin Angel Itu adalah ampul Ya kan Centella Asiatica A Hundred Ampul Jadi dia yang bentuknya seperti ini Ini masih dalam kemasan yang lama Botol kaca Ini adalah Pertama kalinya aku punya ampul Dan aku berani untuk beli ampul Maksudnya Maka ampul Dan aku belinya Dari si Madagascar Skin Angel ini Karena banyak sekali review Dari teman-teman vlogger yang lainnya Atau dari Konsumennya mereka Yang bilang Kalau dia ini bagus banget Untuk bikin relax Kulit wajah kita Untuk bikin calm Kalau lagi beruntusan parah Dan dia juga bisa Memberikan Apa namanya Memudarkan Noda-noda Bekas direwat Atau bekas beruntusan Nah si Centella Asiatica Si ampul ini Aku berhasil habiskan Kira-kira Tiga bulanan Atau empat bulanan Kalau gak salah Ya Sekitar itu Dan aku makanya itu Apa namanya Biasanya hanya dua Apa namanya Pencetan Aduh Apa sih namanya Ya Biasanya dua kali Pencet pipetnya dia ini Untuk di seluruh muka Dan aku pakai dia itu Keseringannya itu di malam hari Eh sorry Keseringannya itu di pagi hari Kadang kalau malam Kalau lagi Apa namanya Rajin ya Aku pakai rangkaian semuanya Dengan si ampul ini Tapi kalau Lagi Pengen cepat-cepat Aku skip ampul ini Karena Skincare yang lainnya pun Aku pakai Biasanya lebih ampuk Kalau aku pakai Di malam hari Yang gak aku pakai Di pagi hari Jadi Dia ini Yang selalu rutin Aku pakai itu Dia di pagi hari Oh efeknya di muka aku Muka aku jadi glowing Banget sih sebenarnya Kalau pakai ini Kalau untuk memudarkan Bekas-bekas dirawat Sedikit Ya Cuman tidak lebay Tidak terlalu Langsung hilang gitu ya Mungkin butuh proses Tapi so far Dia gak ada efek buruknya Di muka aku Jadi aku fine-fine aja Kalau pakai si ampul ini Begitu Harganya Kalau gak salah Sekitar 250an ribu Kalau tidak salah Atau nanti aku akan Tulis di bawah Harganya dia berapa Dan dimana aku Biasanya beli Si ampul ini Memang belum banyak Di pasaran Tapi beberapa offline store Dan online store Menjualnya Begitu Si Terus apa lagi ya Yang heboh Dari ampul ini Yang buat aku sih Itu aja sih Teman-teman Jadi Memudarkan bekas dirawat Ya Sedikit-sedikit Karena butuh proses Karena mungkin Beruntusan dan segala macam Masih banyak Ada di wajah aku Tapi yang paling penting adalah Dia memang bikin kalem Bikin tenang Bikin Apa Menyidrasi kulit banget Karena kulitku ini adalah Cenderung berminyak Kombinasi cenderung berminyak Jadi Memang harus terus-terusan Terhidrasi Gitu Dan dia Wops banget Untuk Menyidrasi kulit aku So Ini adalah produk pertama MT Haul Yang sudah Habis aku pakai Skin Angel Madagascar Sintela Asiatica Untuk yang ampulnya Lanjut lagi Lanjut naik Lanjut lagi Aku Ini Masih sepertar skin care Itu Adalah Ini bener-bener Udah habis Udah kosong Ini adalah Nivea Double Effect Eye Makeup Remover Eye Unlead Kali ya Makeup Remover Ini yang Kalau gak salah Oh Kalau gak salah sih Ini yang Isinya itu Ada Caran birunya Atau minyaknya Dan dia tuh Bener-bener Berfungsi banget Untuk membersihkan Seluruh Makeup Yang Waterproof Ini adalah Botol Kesekian Aku beli Karena aku cocok banget Pake dia Jadi kalau mau mandi Atau pulang kantor Gitu Atau pulang dari pepegian Aku biasanya langsung Bersihin area mata Alis dan segala macem Menggunakan si Nivea ini Selebihnya Untuk bibir juga Kemudian yang lainnya Aku bersihkan dengan produk yang lain Dan ini bener-bener Yahud banget Gak bikin berih Sama sekali Aku pernah juga sih Cobain Nevea yang warna hitam Kalau gak salah Cuma aku lupa Itu namanya apa Dia gak sedesat Si eye makeup remover ini Double effect ini Jadi Ngebersihnya juga Sangat susah Gak langsung bersih Gitu Kalau dengan ini Tinggal Colot-colot-colot Dikapas Tempelin Sekitar berapa detik Usap Hilang Seketika Itu yang aku suka Karena aku tipikal Yang gak mau bertel-tel Gak mau lama-lamaan Kalau bersihin makeup Jadi dia cukup bisa Membantu aku Membersihkannya Aku rajin banget nih Kalau misalnya Lagi kosong waktunya Aku liat-liat Lihat-liat Di online store gitu Officialnya Nivea Kadang-kadang suka Ada promo Jadi buy one get one gitu Waduh Langsung aku Babat habis Jadi sekarang Di kotak makeup aku Kotak skincare aku Dia selalu ready Begitu Karena aku hampir Setiap hari Menggunakan makeup Karena makeup itu Seperti Release Segala permasalahan Release Lanjut lagi Aku ada Tadi udah produk dua Ini produk ketiga Itu adalah Bioderma Yang Sensibio H2O Ini yang Apa namanya Packaging yang kecil Ini adalah Berapa sih Berapa mili sih Aku Lepas lima puluh kah Oh no no 100 mili Ini yang 100 mili Yang travel size Ini cukup Nyaman Kalau aku bawa Pembergian Dan Cukup membantu juga Untuk membersihkan Make up yang Complexion Sih sebenarnya Jadi setelah aku Bersihkan makeup Yang waterproof Dengan BBA Double effect Ini Aku lanjut Bersihin complexion Dengan si Bioderma ini Sebenarnya Bioderma ini Yang Warna pink ini Apa namanya Bisa digunakan Untuk seluruh Kondisi kulit Baik itu kering Berminyak Dan sensitif Ternyata Baru aku tahu Kalau dia juga ada Tutup warna hijau Yang dikhususkan Untuk Apa namanya Kondisi kulit Berminyak Dan aku belum mencobanya Cuman Kemarin Karena ada promo Di salah satu Online store Aku main beli aja Karena promo Plus ribu Dapet dua Aku beli Dan aku lagi mencobanya Siapa tahu Itu lebih Cocok di aku Nanti aku review Harganya Sendiri Kadang-kadang Kalau yang kecerian Aku gak hafal Si teman-teman Seratus ribuan Something gitu Karena yang Ukuran kakaknya Dia itu Kira-kira Hampir 300 ribu Cuman dia Worthy banget Sekali Atau dua kali Cerotan di kapas Itu sudah bisa Membersihkan Seluruh Muka Complexion di muka Gitu Ini adalah produk kedua Lalu aku lanjut Skincare lainnya Itu apa ya Oh ini Oke guys Sekarang Teman-teman Produk selanjutnya Empty haul Produk-produk Yang aku habiskan Itu adalah Ini dia The Body Shop Camomile Cleansing Butter Atau Cleansing Balm Seperti itu Ini bentuknya Pipih begini Biasanya Kalau full Dia ada balm Dan ini adalah Kaleng kesekian Yang aku beli Dan aku habiskan Tentu saja Cukup enak dipakai Karena dia menghemat kapas Jadi kalau pakai ini itu Bersihinnya Pakai Apa namanya Semacam Lap Pembersih yang reusable Bukan kapas ya Atau bisa langsung Dicuci di Washtafel Begitu Apa namanya Residu-residu Yang sudah kita bersihkan Menggunakan si Balm ini Cukup enak Tapi kekurangannya Ya satu Dia agak pedas sih Di mata Kalau kena Bagian mata Dia agak pedas Tapi selebihnya Dia cukup bisa Membersihkan dengan Cukup baik Gak ada masalah Dan bersih Seketika Gitu Istilahnya Yang waterproof Waterproof Langsung Bersih So Harganya sendiri Dia itu Kalau gak salah 200 ribuan Bisa kalian beli Di gerai-gerai The body shop Dimanapun itu Gitu Jadi ya Ini bisa Menjadi salah satu Alternatif kalian Untuk membersihkan Make up kalian Lanjut Lagi Ke produk Skincare Yang selanjutnya Ini adalah The holy grail Aku Sepanjang masa Ini dia Kalian mungkin Sudah saking Seringnya Mendengarkan Si Apa namanya Produk ini Adalah Estee Lauder Advanced Night Repair Sampai Kehapus Itu tulisannya Saking sering Aku pakai Jadi dia ini Serum Yang aku Selalu pakai Di Malam hari Terus Baru sadar Kalau dia bisa jadi Primer juga Sehingga aku pakai Sebelum Sunscreen banget Di pagi hari Sebelum aku make up Dan dia bener-bener Luar biasa Efek Lembabnya Ke aku Ke kulitku Ngeblurin Segala Celah-celah Yang kurang oke Dalam Wajahku So aku suka banget Dan dia sudah habis Kira-kira Empat bulanan Lah Empat atau lima Bulanan Ini Lama Menghabiskannya Karena cukup dengan Maksimal Dua Dua Pencetan Si Apa namanya Pipet ini Itu sudah Bisa Nutupin semua Sewajah aku Kalau Enggak ya Satu kalipun Sudah cukup Jadi ya Ini cukup awet Cuman mau beli lagi Agak nabung sedikit Karena harganya Cukup Mahal Kalau gak salah Sekitar Satu setengahan Atau 1,6 1,600K Gitu ya Aku agak gak enak nih Kalau ngomong juta Begitu So Ini adalah Salah satu produk terbaikku Di 2019 Lanjut lagi Kali ini Untuk skin care-nya Kayaknya sudah kelar Teman-teman Aku mau Pindah ke Apa namanya Makeup Mana nih makeup Sebentar ya Aku cari dulu Ada dua sih Yang aku Pakai Permakeupan itu Yang pertama Adalah Mascara Ini sudah Abis Yaitu Mascaranya Maybelline Total Temptation Yang waterproof Of course Aku Kalau pakai Mascara Atau semua Makeup itu Yang waterproof Ya Karena Aku Adalah Cenderung Kelihatan itu Berminyak Apa namanya Kombinasi Cenderung berminyak Jadi aku harus Maka yang semuanya Waterproof Jadi Maybelline Total Temptation Ini cukup Bisa membuat Bulmatku Panjang Lentik juga Jadi aku Cukup Menidolakan Total Temptation Ini Thanks Maybelline Sudah punya Produk ini Kalau yang Ada juga sih Yang satu lagi Warna Pink Aku gak pernah Pakai Karena dia gak Waterproof Tapi Jenisnya sama Total Temptation Juga Ini kurang lebih Aku habiskan Sekitar setengah Tahunan Inilah Gak setiap Hari aku pakai Aku bonta Ganti juga Tapi dia Cukup sering Aku pakai Di antara Yang lainnya So Ini Pasti next Aku akan Dipurchase lagi Kalau Si Maskara yang aku Pakai sekarang Itu sudah habis Lanjut lagi Ini adalah Salah satu Makeup juga Yang aku Habiskan Di 2019 Adalah Rollover Reaction Hello Blush Hello Blush Blush Shirt Ini yang Chai Nah Seperti ini Ini yang Mengil Begini ya Ini Aku Suka Banget Warnanya Keren Gak Gak Jemblok Banget Gak Langsung Merah Tapi Samar Bikin Muka Aku Merona Gimana Gitu Bagus Banget Jadi Dia Cuman Tinggal Sudah Habis Banget Jadi Dia Tinggal Apa Namanya Ditotolin Di Muka Setelah Kita Pake Foundation Dan Lain 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 Terus Di Tap Tap Aku Kalo Tap Tap Pake Tangan Kena Gak Nyarep Si Produk Sayang Aku Tap Tap Begitu Dan Selesai Secepat Itu Dan Senikmat Itu Pake Si Krim Blush Ini Yang Masih Sedikit Aku Gak Pake Dan Aku Gak Pernah Gak Pernah Keperatan Kalo Di Play Lagi Kalo Misalnya Udah Gak Berkulang Itu Warnanya Karena Dia Tuh Gak Bikin Jumlok Banget Gitu Kalo Pake Makeup Pake Blush Dia Ini Si Cain Warnanya Itu Bener Bener Bisa Dibuild Up Jadi Gak Gak Kaya Lenong Gitu Keren Banget Ini Harganya Aku Lupa Lupa Ingat Sih Kalo Gak Salah Dan Bisa Kalian Beli Di Offline Store Atau Di Online Store Dimanapun Aja Di Rollover Reaction Official Store Ini Adalah Yang Terakhir Produk Terakhir Ku Bukan Makeup Bukan Juga Body Body Care Tapi Ini Adalah Parfum Parfum Yang Aku Suka Banyak Karena Baunya Sepanjang Mas Ini Adalah Bath And Body Works Ini Yang Parfum Ini Sudulnya Fine Fragrance Mist Fine Fragrance Mist Itu Yang Sudulnya Made About You Ini Wanginya Guys Seger Banget Masih Ada Seger Banget Terus Dia Semprotannya Langsung Jatoh Ini Sumpah Seger Banget Kalau Kalian Orang Yang Aktif Orang Yang Suka Wangi Yang Seger Dan Gak Mau Repot Bawa Bawa Parfum Yang Botol Kaca Ini Bisa Jadi Salah Satu Alternatif Yaitu Bed Unbody Works Fine Fragrance Mist Ini Yang Made About You Salah Satu Alternatif Buat Kalian Ini Banget Banget Aku Pakai Tidak Sampai Tiga Bulan Langsung Habis Sampai Tiga Bulan Dua Cuma Kalau Misalnya Pagi Malam Atau Sore Aku Mau Pergi Kalau Pakai Ini Dan Biasanya Teman Teman Tanya Eh Pagi Banget Sih Lu Pakai Apaan Sih Segala Macem Rahasianya Ini So Kalau Kalian Kepengen Penasaran Cobain Beli Ini Mungkin Dia Ada Yang Versi Kecil Cuman Kalau Buat Aku Lebih Hemat Kalau Punya Yang Besaran Ini Tapi Agak PR Sih Punya Travel size Bisa Aja Kalau Gak Salah Isinya 120 Atau 150 Mill Kalau Gak Salah Kalau Dia Ini Isinya Adalah 236 Mill Segini Gedenya Aku Suka Dan Aku Sudah Repurchase Lagi Oke Teman Teman Itu Aja Sekiranya Body Care Atau Skin Care Atau Make Up Yang Aku Habiskan Atau Empty Howl Kira Kira Dua Tiga Belanan Ini Aku Pakai So Mudah Mudahan Video Ini Membuat Inspirasi Teman Teman Kalau Misalnya Lagi Bingung Memilih Produk Apa Yang Kalian Lagi Kepengin Mudah Berguna Juga Buat Teman Teman Dan Buat Kalian Semua Yang Nonton Video Ini Thank You So Much For Watching Nanti Kita Lanjut Ke Video Selanjutnya Mudah Mudah Teman Teman Berkenan Dan Maaf Salah Kata Kalau Maaf Kalau Ada Salah Kata So Tadi Aku Di Awal Belum Bilang Kalau Happy New Year 2020 Selamat Datang Di 2020 Mudah Harapan Kita Semua Terwujud Yang Baik Baik Pastinya Dan Selalu Diberikan Kesehatan Karena Itu Yang Pertama Kali Kita Minta Kepada Tuhan Yang Maha Esa Thank You So Much Jangan Lupa Like Comment Yang Membangun Supaya Kita Ketemu Lagi Jangan Lupa Di Subscribe Thank you So Much Guys Teman Teman See you Bye Nama Mua Bye